Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bilang, APBN kita dari total Rp3.000 triliun masih sisa Rp1.800 triliun yang harus diserap tahun ini. Pakai buat apa nih? Gimana kalau kita pakai buat gratisin BPJS seluruh masyarakat Indonesia? Jadi full dibiayai anggaran negara. Ya tentu Ibu Menkyu punya targetnya sendiri ya. Dalam hal ini beliau fokus untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Ini kita harus dukung. Di sini PSI mau nunjukin aja bahwa negara kita mampu loh. Kita punya kapasitas untuk jalankan program kesehatan gratis. Kedengerannya too good to be true kan? Apa negara kita mampu biayainnya? For that information, anggaran yang dibutuhkan untuk BPJS setiap tahunnya itu sekitar Rp100 triliun. Di tahun 2022 itu Rp113 triliun. Dan saat ini lebih dari setengahnya atau Rp62 triliun itu udah dibiayai negara lewat BPJS PBI. Artinya kita cuma butuh tambahan sekitar Rp51 triliun lagi. Dan cita-cita Indonesia punya layanan kesehatan gratis ini bisa terwujud. Udah di depan mata. Kebutuhan anggaran ini sejatinya sedikit. Kalau kita lihat APBN kita yang jumlahnya sampai Rp3.000 triliun setiap tahun. Lagian ini kan untuk kebutuhan kesehatan. Masa nggak bisa kita cari dananya? Anggaran yang dikeluarin ini jangan dianggap beban negara loh ya. Anggap ini sebagai investasi. Karena dengan masyarakat yang sehat, pasti bakal jadi masyarakat yang produktif. Yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya negara dan kita semua yang dapat manfaatnya. Win-win solution. Terkait APBN, PSI dukung terus pemerintah melaksanakan realisasi belanja APBN. Supaya sesuai target berikut dengan segala tujuannya. Seperti mendorong produksi UMKM dan lain-lain. PSI juga akan mendorong terus program BPJS gratis. Sebagai pemenuhan hak masyarakat dalam layanan kesehatan. Ayo bersama PSI, kita dukung BPJS gratis. Karena layanan kesehatan adalah hak, bukan privilege. Salam Solidaritas. PSI partaku.